Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dengan tegas untuk memerantas judi online. Prabowo menilai tindakan ilegal ini sangat membahayakan karena menyasar warga berpenghasilan rendah. Prabowo juga mengungkap dirinya sudah tahu dalang dari maraknya judi online di tanah air terdiri dari beberapa orang. Ia bahkan mengatakan sebagian dari mereka mengendalikan aksinya dari luar negeri. Selain itu, Prabowo menyebut judi online telah membuat negara kehilangan dana hingga ratusan triliun rupiah. Selain pemberantasan judi online, Prabowo juga membeberkan sejumlah visinya dalam wawancara khusus tersebut. Beberapa di antaranya terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan hukum hingga penanganan korupsi. Jadi Indonesia